selamat berjumpa lagi dengan lanjutan pembahasan kita di mata kuliah pembiakan tanaman di minggu ke-12 topik kita hari ini adalah mikropropagasi aneka jenis tanaman tentunya ini merupakan lanjutan penjelasan dari bab-bab sebelumnya terkait mikropropagasi dan disini saya akan menyampaikan beberapa contoh penerapan mikropropagasi pada berbagai jenis tanaman yang sifatnya sudah massal atau komersil di bidang pangan ini sampai sekarang masih sedikit sekali dilakukan hanya penelitian-penelitian saja seperti di kedelai gitu kan atau pada berbagai pangan yang lain namun di hortikultura ini sangat banyak digunakan misalkan saja pada tanaman buah itu ada pisang, stroberi, jeruk ya hari ini kita bahas satu saja pisang kemudian di tanaman sayuran ada kentang tanaman hias ada anggrek kerisan, tanaman obat, ada jahe, ada min dan hal yang penting juga di perkebunan ini banyak digunakan sawit, kakao menggunakan mikropropagasi nah kenapa mereka menggunakan dan sejauh mana efisensinya kita akan coba lihat pada beberapa slide selanjutnya pertama kalau kita bicara mengenai prepropagasi ini akan sangat erat ceritanya dengan misalkan di tanaman hortikultura itu di pisang jadi sudah banyak kita bahas ya buktinya di praktikum dan juga pada materi minggu sebelumnya ya karena memang sudah banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang mikropropagasi pisang ini dengan kultur jaringan ya kenapa? karena tentunya di kondisi saat ini pisang termasuk buah-buahan yang termasuk buah yang sangat diminati oleh masyarakat sehingga perkebunan pisang ini juga sudah mulai berubah dari perkebunan rakyat menjadi perkebunan skala industri, skala luas ya sehingga kebutuhan akan bibit pisang ini menjadi semakin banyak dan itu akan sulit dipenuhi oleh bibit pisang yang diproduksi secara konvensional nah cara propagasinya tentunya sudah sangat jelas ya jadi kita mulai dari memilih eksplan biasanya eksplan yang memiliki mata tunas yang baru tumbuh makanya kita pilih derah-derah di bonggol seperti ini kemudian dia berupa anakan muda yang sehat dan ukuran tinggi maksimal 1 meter kemudian kita siapkan media ya kita tidak akan bahas terlalu dalam mengenai komposisi ini karena setiap protokol bisa saja berbeda tapi yang jelas kita ingat ada media dasar nah di pisang ini biasanya dia pakai MS kemudian gula agar dan lain sebagainya sesuai dengan peruntukan nah ini adalah untuk media inisiasi bahkan sering ditambahkan antioksidan sebagai penguat dari eksplan yang akan di di inisiasi nah ini proses sterilisasi eksplan dan inisiasi kultur seperti kemudian juga sudah didimukan kita bisa potong bagian tadi misalkan menjadi lebih kecil untuk bisa nanti kita ambil bagian tengah dari bonggol dan bagian batang pisang nah seperti ini setelah dilakukan perundaman dengan fungisida dan bakterisida untuk mematikan fungisida dan bakteri dilanjutkan dengan sterilisasi tahap akhir menggunakan atrium hipoklorit atau sering disebut dengan klorok dengan beberapa konsentrasi dan waktu yang berbeda nah ini tentunya sekali lagi saya sampaikan tidak ada standar baku jadi biasanya lebih ke protokol yang dibuat oleh masing-masing lab kemudian kita potong lagi untuk mendapatkan bagian yang kecil yang kemudian bisa kita inisiasikan menjadi plant lab kita tanam bahkan sering ditambah betadine tambahkan antiseptik yang lain kemudian dikeringkan dan kemudian ditanam nah kemudian X-Plant kalau kita mendapatkan seperti ini terjadi kontaminasi banyak jamur dari bakteri maka kita bisa melakukan sterilisasi ulang kalau memang bahannya sangat langka atau susah didapat tapi kalau misalkan banyak mungkin lebih baik dibuang saja kita mencari X-Plant yang baru nah kalau bentuknya kemudian membengkak bahkan membentuk tunas baru maka kita bisa lanjutkan ke media multiplikasi media multiplikasi biasanya juga hampir sama namun ditambahkan dengan beberapa aset pengatur tumbuh kemudian ditempatkan di ruang kultur dan foto periode 16 jam kemudian dilakukan subkultur ke media baru setiap 4-6 minggu atau sesuaikan dengan kondisi tanaman tunas yang sudah terlalu tinggi kalau tidak usah di subkultur lagi lebih baik dipindah ke media pengakaran ya media pengakaran juga bedanya mungkin di bagian zat pengatur tumbuh atau bahkan kita bisa menggunakan media tanpa ZPT dan kemudian sebelum diaklimatisasi seperti kemarin juga sudah disinggung kita lakukan hardening di suhu ruang tanpa AC misalkan seperti di teras lab dan lain sebagainya kemudian dilakukan aklimatisasi pisang dengan media yang disterilkan ya biasanya kita pakai skam dan kokopit kemudian kita taruh di pot secara individu maupun secara massal bahkan untuk skala yang besar biasanya digunakan bench aklimatisasi prosedurnya planlet dikeluarkan dari botol kemudian dicuci air bersih rendam dengan bandlet pantomisin ditiriskan lalu ditanam di media diberikan sungkup selama 1-2 minggu seperti ini setelah tanaman mulai bisa adaptif kemudian dibuka sungkupnya kemudian bisa dipanen seperti ini untuk dikirim ke lokasi penanaman karena seperti ini akan lebih ringan lebih murah transportasinya tapi tingkat kematiannya mungkin juga lebih tinggi dibanding kalau kita kemudian menanam terlebih dahulu di polipe kemudian dikirim ini dilakukan oleh kelas tahun lalu sampai kemudian kita tanam di kebun sukamatri nah selain untuk perbanyakan satu hal juga yang penting di dalam pisang ini adalah bahwa pisang ini sekarang terancam oleh begitu masifnya serangan virus dan juga fusarium sehingga teknik in vitro dalam hal ini juga digunakan sebelum perbanyakan untuk mengeliminasi virus tadi kalau fungi dan bakteri kandung dengan sterilisasi biasa tapi kalau untuk virus agak berbeda kita perlu teknik yang disebut termoterapi termoterapi berarti menggunakan panas kemoterapi dengan zat kimia dan meristem culture kita akan coba kupas jadi ini dari tanaman di lapangan ini kan kita ambil bisa dilihat disini ini kita ambil biasanya kan bagian gonggol seperti ini nah disini ini dilakukan termoterapi terlebih dahulu dengan panas tertentu ataupun nanti bisa planlet yang sudah punya planlet yang sudah terbentuk sebelumnya itu bisa kemudian dilakukan termoterapi mulai dari sini disini diharapkan dengan suhu tertentu virus ini bisa kemudian mati kemudian setelah di termoterapi kemudian di kemoterapi dengan misalkan dengan tadi elektrisida atau fungisida kemudian setelah itu dilakukan pemotongan meristem nah ini yang menarik jadi berbeda dengan yang kemarin itu sterilisasi biasa disini kita memotong meristem itu hanya sampai ukuran sekitar 0,2 mm sehingga tidak bisa dilakukan dengan mata telanjang mungkin sehingga harus menggunakan mikroskop setelah itu dia ditanam diuji keberadaan virusnya dengan elisa atau diba misalkan kemudian dilakukan regenerasi tanaman hingga mencapai ukuran tertentu dan kemudian dilakukan aklimatisasi nah jadi seperti ini ini anda bisa lihat ini tanaman yang tidak normal tanaman yang terkena banci top tadi atau virus di pisang tadi kita bisa lihat disini kita potong bagian bonggolnya ambil sama dengan yang kemarin kemudian kita potong kita sterilisasi nah yang berbeda adalah tahap berikutnya misalkan sudah menjadi planet seperti ini kita juga bisa ambil bagian bonggolnya bonggol dari planet tadi kemudian kita potong aplikal meristemnya sekitar 1 mm nah kemudian kita kita lakukan kegiatannya di di dalam laminar kita potong hingga sekitar 1 mm namun yang nanti kita potong lagi atau kita harapkan bisa kita tumbuhkan adalah wilayah disini sekitar 0,2 mm dimana disini diasumsikan virus belum sampai men investasi di arah tersebut karena masih tahapan berkembang sehingga virus belum bisa masuk nah jadi itu adalah cerita mengenai pisang jadi perbanyakan pisang di kultur jaringan karena sudah protokolnya sangat established lain itu bisa juga digunakan untuk mengeliminasi penyakit yang ada pada pisang nah contoh berikutnya yang juga populer adalah mikropropagasi kentang jadi kentang ini tentunya tanaman yang banyak diperbanyak dengan vegetatif dengan umbi nah namun saat ini penggunaan kultur jaringan sudah sangat masif di Indonesia itu juga sebagai satu persarat untuk sertifikasi jadi untuk benih generasi-generasi pertama itu baru berasal dari kultur jaringan nah kenapa seperti itu ini hampir sama dengan pisang karena kalau kini berbanyak secara terus-menerus di lapangan maka akan terjadi akumulasi penyakit pada umbi ini yang saya lakukan kita seleksi genotipi-genotipi kentang kita lakukan persilangan kemudian genotipi terpilih kita karakterisasi kalau sudah sesuai dengan karakter industri misalkan atau masyarakat kita lakukan perbanyakan propagul dengan in vitro banyak melibatkan in vitro nanti kita akan lihat kemudian bisa diseminasikan ke petani dan petani mendapat manfaat dari paritas baru tadi nah ini adalah proses produksi benih kentang jadi benih kentang itu disertifikasi mulai dari G2 sebagai benih sebar artinya G0 G1 juga disertifikasi tapi ini belum sebagai benih sebar nah benih inti didapatkan dari mother tuber seperti ini kemudian ditubuhkan mata tunasnya kemudian disterilisasi hingga mendapatkan X plant nah proses dari mengambil mata tunas sampai menjadi tanaman ini sebelum diperbanyak plant lednya itu harus di harus di konfirmasi bahwa tidak mengandung virus oleh sebab itu setelah terkonfirmasi dia tidak mengandung virus kita bisa lanjutkan ke tahapan subkultur dan ini sangat mudah karena kentang ketika menjadi tanaman atau plant led dia hanya membentuk tunas ya memanjang tunas yang disertai dengan banyaknya buku sehingga untuk subkulturnya kita hanya tinggal memotong buku-buku tadi sehingga disebut dengan nodal culture nah kemudian kita bisa tanam plant led yang sudah diaklimatisasi kemudian akan menghasilkan umbi yang bentuknya kecil-kecil seperti ini disebut dengan umbi mini disebut dengan G0 kemudian G0 ditanam dia akan mendapatkan G1 dan G1 ditanam akan mendapatkan G2 atau stack plant led tadi bisa ditanam langsung ke lapangan itu akan juga bisa menghasilkan G2 nah ini skematik diagramnya jadi dari inisial material ini kemudian di sterilisasi kemudian sudah mendapatkan expand yang steril kemudian dilakukan sama meristem culture untuk mendapatkan planet yang bebas virus dilakukan penujian dan kemudian di berbanyak nah ini kenapa dilakukan meristem culture kasusnya sama dengan pisang di kentang ini juga banyak ditemui virus nah ini bisa dilakukan meristem culture kita potong atau kita berikan perlakuan terlebih dahulu seperti heat treatment dan sebagainya untuk mengeliminasi virus kemudian setelah mendapatkan planet kita tes ELISA untuk memastikan bahwa material tadi bebas virus baru kemudian kita lakukan multiplikasi multiplikasinya juga mudah kita biasanya pakai single note culture seperti ini kita tinggal potong bagian bagian bukunya single note kita tanam di media medianya juga murah hanya MS normal biasa bahkan beberapa produsen itu juga menggunakan larutan hiponek yang diberi agar kemudian menggunakan foto period 16 jam terang dan 8 gelap atau bahkan 24 jam terang juga tidak masalah suhu sekitar 20-22 derajat celsius kemudian selain produksi planet di kentang ini juga bisa diperbanyak dengan umbi mikro umbi mikro adalah umbi yang terbentuk saat tanaman masih berupa planet di laboratorium nah caranya ini tinggal menambahkan media cair saat umur tanaman sekitar 4-6 minggu media cair isinya adalah setengah MS kemudian ditambah gula yang lebih tinggi konsentrasinya biasanya kan sekitar 30 disini kita berikan 80 kemudian diberikan retardan seperti komarin dan kinetin dan kemudian diberi perlakuan foto period yaitu 24 jam dalam keadaan gelap kemudian kita akan dapatkan umbi mikro seperti ini ini bisa langsung ditanam di screen house lebih mudah didistribusikan ke tempat lain tentunya hasilnya nanti berupa g0 kalau dilakukan di screen house yang rapat nah itu tadi teknik invitron digunakan untuk perbanyakan kentang nah kemudian setelah keluar tanaman bisa dihasilkan dalam bentuk in vitro microtuber tadi kemudian minituber minituber itu adalah plant lab yang kita kemudian tanam dan dia menghasilkan umbi kecil-kecil bisa dilihat ukurannya dibandingkan spidol ini sekitar segitu jadi tidak besar belum bisa dikonsumsi atau kita bisa juga tanam langsung berupa apa hasil stack dari plant lab kita akan lihat setelah ini jadi plant lab ini kita aklimatisasi kemudian bisa dilihat akan terbentuk banyak buku nah kemudian pada kondisi tertentu kita stack lagi berturut-turut bisa dilakukan sampai 7 kali nah kemudian ditanam seperti ini 1-2 buku nah kita akan mendapatkan stack kentang seperti ini nah ini bisa langsung ditanam di lapangan untuk produksi G2 atau digunakan di screen house untuk produksi G0 nah seperti ini kira-kira ilustrasinya kita tanam hasil aklimatisasi tadi kemudian kita stack hingga dapat ratusan ribu seperti ini ini sekitar 140 ribu waktu itu saya buat kemudian kita tanam di polybag media yang tidak langsung kontak dengan tanah kemudian kita bisa mendapatkan di tiap pot itu sekitar 13 sampai 20 minituber ya B-mini atau bisa juga kita langsung tanam di lapangan hasil aklimatisasinya hasil cutting dari aklimatisasi tadi atau umbi G0 ini setelah dorman pecah kita bisa tanam juga di lapangan untuk menghasilkan G2 cara yang lain dengan aeroponik juga bisa itu tanaman kendang planet yang sudah diaklimatisasi tadi kemudian ditanam dipenahan di sini kemudian akarnya dibiarkan terbuka tapi dalam kondisi gelap artinya tidak menggunakan media kemudian kita berikan mist kabut yang kaya akan nutrisi dan dia akan bisa menghasilkan umbi mini nah selain kendang contoh untuk tanaman hias yang juga sangat terkenal adalah mikropropagasi anggrek nah kenapa ini dilakukan mikropropagasi karena tidak semua anggrek itu mudah untuk diperbanyak jadi ada anggrek yang simpodial saya mulai dulu yang simpodial simpodial itu dia memiliki lebih dari satu titik tumbuh utama untuk pertumbuhan tunas jadi dia bisa punya tunas samping atau anakan misal seperti ini tapi ada anggrek yang monopodial dimana dia tidak akan punya anakan karena dia hanya memiliki satu titik tumbuh utama ke atas seperti ini sehingga dari ilustrasi ini bisa dibayangkan mana yang lebih mahal ya itu yang jenis-jenis monopodial jadi anggrek dendrobium seperti yang kiri ini biasanya harganya akan lebih murah dibanding yang sebelah kanan karena dari cara perbanyakan secara konvensional pun dia sudah berbeda untuk yang simpodial dia bisa diperbanyak dengan pemisahan anakan seperti ini atau memotong struktur khusus yang disebut dengan keiki yaitu tunas yang berakar yang terbentuk pada batang atau tangkei bunga nah perbanyakan anggrek selain itu dengan bantuan in vitro ini ada dua juga mulai dari generatif dan vegetatif kenapa generatif padahal kita menggunakan apa itu media in vitro karena yang kita tanam itu adalah hasil dari generatif yaitu biji nah biji pada anggrek ini dia tidak memiliki embryo atau naked embryo artinya embryo tanpa endosperum mohon maaf nah secara alami ini sulit untuk berkecambah di alam ini dibantu oleh sendawan tertentu nah kalau di in vitro ini kita berikan kondisi dan media yang tepat kita dapat mengecambahkan benih anggrek ini menjadi protokom dan kemudian berkembang menjadi protokom like bodies atau PLB seperti ini yang kemudian bisa kita pisah-pisahkan menjadi tanaman yang lengkap nah itu generatif kemudian bisa juga vegetatif kita bisa menginduksi tunas samping shoot culture atau axillary branching nah kita bisa induksi atau bahkan kita bisa menginduksi protokom like bodies dari jaringan vegetatif tapi kalau dibandingkan dengan produksi PLB dari VG tadi tentunya ini lebih lama waktunya nah kemudian prosesnya kita bisa induksi protokom like bodies jaringan vegetatif tunas samping ataupun daun kemudian kita bisa lakukan tahapan ini pengambilan tunas muda daun dibuang sterilisasi kemudian diinduksi PLB multiplikasi atau pengulangan tanam kemudian induksi tunas dan akar di media padat kemudian bibit siap diaklimatisasi di greenhouse tahapannya misalkan kita ambil struktur keiki tadi kemudian kita lakukan sterilisasi kita bisa mendapatkan PLB kita bisa induksi kemudian kita bisa pisah-pisahkan dan kita mendapatkan banyak tanaman baru seperti ini tapi waktunya lumayan lama jadi sampai 130 week mungkin sampai berbunga tapi kalau menjadi tanaman mungkin sekitar 36 minggu untuk siap diaklimatisasi nah ini proses aklimatisasinya biasanya dengan spak numos kemudian kita pindahkan di greenhouse yang lebih luas ini di Indonesia seingat saya ini di Eka Karya ini untuk anggrek palenopsis dan untuk dendrobium tertentu yang juga dia nilainya tinggi itu bisa juga dilakukan produksinya di greenhouse dengan kultur jaringan juga nah kemudian tanaman obat ini saya ambil contoh jahe saja jadi prinsipnya sama dimulai dari inisiasi nah kalau ini termasuk yang mudah karena dari calon tunas seperti ini pun nanti dia bisa membentuk rimpang baru kemudian bisa kita subkultur dengan cara memisahkan setelah itu bisa kita tanam di media diaklimatisasi maksud saya nah kemudian ini juga cukup sensitif dengan perlakuan saat pengatur tumbuh dengan komposisi tertentu kita bisa mengatur jumlah akar maupun jumlah tunas yang kita harapkan dan bisa juga kita induksi perakarannya dengan baik dan tunasnya yang tinggi untuk proses komersil dan ini sudah dilakukan untuk komersial karena pada suatu kondisi tertentu beberapa kali itu terjadi kita kekurangan bahan baku atau bibit untuk jahe misalkan sekarang lagi terkenalkan jahe merah dulu ada jahe merpati dan lain-lain yang permintaannya cukup tinggi tapi kalau kita menyediakan dari rimpang secara konvensional itu akan memerlukan waktu yang lama kemudian di jahe juga ada sistem mikro dan mini rhizome yang dikembangkan mikro sama jadi dia dihasilkan rhizome dari kondisi saat berupa planlet di laboratorium mini rhizome artinya planlet diaklimatisasi ditanam ketika tanaman kecil dia menghasilkan rhizome yang masih kecil disebut dengan mini rhizome nah berikutnya kelapa sawit nah ini contoh yang juga banyak dikerjakan dan banyak tantangannya yang pertama kita bisa bayangkan kalau kita memperbanyak kebutuhan maksudnya kebutuhan bibit kelapa sawit itu tentunya sangat besar karena di Indonesia sendiri itu pertanaman sawit sudah sangat masif ya dan bisa dibayangkan kebutuhannya karena setiap tahun pasti ada area-area yang dilakukan replanting permasalahan muncul karena tanaman sekarang yang dikendaki adalah tenera tenera ini adalah hybrid dari dura dan visifera kenapa? karena tenera ini jika 100% populasi dia bisa menghasilkan keuntungan jauh bisa 3 kali lipat dibanding dengan kalau tanamannya terdiri dari 50% tenera 25% dura dan visifera atau kalau 100% dura nah jenis kedua ini terjadi kalau kita menggunakan BG sebagai bahan perbanyakan karena hybrid kita ingat kemudian dia bisa tersegregasi nah inilah yang diharapkan jadi nilai inilah yang diharapkan oleh produsen sehingga mereka bagaimana caranya bisa mendapatkan 100% tenera tadi ya tentunya dengan perbanyakan klonal nah perbanyakan klonal kenapa tidak bisa dilakukan secara konvensional atau sulit karena kelapa sawit ini arsitekturnya seperti ini tidak banyak memiliki cabang sehingga wilayah-wilayah yang meristematik tidak banyak bahkan hanya punya satu apikal meristem berada di bawah dari silinder daun yang yang belum mekar nah ini kemudian yang banyak digunakan untuk membentuk atau menginisiasi somatic embryogenesis ya jadi satu-satunya pilihan mungkin itu karena tidak mungkin kita melakukan stack atau pemisahan anakan dan kalau pakai biji tadi konsekuensinya sehingga disini digunakan teknik kultur jaringan dan karena daerah yang bisa diambil ini tidak banyak maka akan sangat rugi kalau hanya kemudian dapat sedikit tanaman jadi bisa dibayangkan misalkan ini indukan yang bagus kemudian ini dipotong untuk diambil apical meristemnya ini belum tentu juga pada berikutnya indukan tersebut akan hidup sehingga sangat sayang kalau kemudian hanya digunakan untuk sedikit tanaman untuk itu pilihannya adalah menggunakan somatic embryogenesis untuk menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak nah somatic embryogenesis di kelapa sawit ini protokolnya ada macam-macam ada yang menggunakan imager zygotic embryo ada yang imager zygotic embryo ada yang imager male influencens imager female influencens imager leaf dan yang plant-led artinya tanaman yang sudah dihasilkan dari inisiasi sebelumnya di yang saya tahu di perusahaan perusahaan swasta besar gitu kan untuk multinasional mereka menggunakan imager leaf untuk menginisiasi somatic embryogenesis meskipun itu tidak mudah juga dan waktunya lama bisa tahunan ya ini mengingatkan saja langkah-langkah atau tahapan dari somatic embryogenesis dan yang dipilih untuk lepas sawit ini tentunya indirect ya karena memang pengen di apa namanya dibiakkan terlebih dahulu gitu jadi mereka membentuk psikotik embryo ya ini contohnya psikotik embryo tapi yang ingin saya sampaikan adalah disini mereka membentuk kalus terlebih dahulu ya kemudian kalus tadi diperbanyak dan dipindahkan dalam media untuk membentuk embryonic kalus ya kemudian embryonic kalus tersebut dipecah-pecah untuk ditumbuhkan gitu kan berploriferasi untuk menjadi apa namanya embryonic kalus ya kemudian setelah itu dipecah-pecah lagi dan ditumbuhkan diregenderasi menjadi tanaman nah kemudian dipindahkan menjadi tanaman seperti ini untuk siap diaklimatisasi nah ini seperti ini ilustrasinya ini setelah dari nursery kemudian dilakukan aklimatisasi dan kemudian di kirim ke pre-nurseri dan nursery dari kelapa sawit nah masalah yang dihadapi dalam embryos genesis somatik untuk kelapa sawit yang pertama bisa dibayangkan adalah ketersediaan yang rendah untuk X plant apalagi untuk produksi komersial karena tentunya pohon induk ini sangat dijaga gitu kan kekayaan perusahaan begitu ya bisa ribuan hektare sendiri untuk induknya tadi dan bentuk dijaga nah kalau diambil image relief saja itu hanya bisa diambil setiap 3-5 tahun ya bayangkan jadi tidak gampang mendapatkan X plant kemudian sampai saat ini juga masih terjadi low efficiency dari somatik embryogenesis tadi hanya 5% saja yang bisa ter-regenerasi ya dan yang jelas karena waktunya sangat lama dia harus melewati proliferasi ya untuk membentuk embryonic structure ini karena dia terpapar dengan kimia dengan cahaya buatan dan lain-lain maka resiko terjadinya variasi somatronal ini menjadi tinggi dan mengenduat atau menginduksi adanya abnormality ya jika seperti itu jadi tidak mudah nah kemudian tanaman perkebunan lain yang juga sudah mulai banyak dilakukan perbanyakannya dengan mikropropagasi adalah tebu nanti bisa dibaca sendiri tahap-tahapannya ya kemudian ini tebu juga untuk aklimatisasi sampai ke lapangan kemudian tanaman hias yang lain adalah gerbera ini karena sulit sekali gerbera itu banyak secara alami sehingga dia permintaannya banyak gitu kan dilakukan kemudian kemudian dengan tisu culture strawberry juga demikian dan anturium ini di negara-negara Eropa termasuk di Taiwan ini produksi anturium itu luar biasa karena salah satu tanaman favorit ya karena dia bisa bertahan agak lama gitu nah untuk memperbanyak anturium ya mungkin kalau kita punya satu pot di rumah bisa diperbanyak jadi dua tiga gitu kan tapi untuk satu industri itu tidak cukup makanya dilakukan juga somatic embryogenesis dari daun potongan daun seperti ini kemudian dia di induksi menjadi tanaman kalau sudah berbentuk tanaman seperti ini bisa kita multiplikasi bisa-pisahkan kemudian kita bisa aklimatisasi pindah ke pot yang lebih besar dan kemudian dijual ini sekilas untuk pendahuluan diskusi kita semoga bermanfaat ada kurang lebih yang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati